Welcome to the Independent Linga TV channel streaming with news information for you. Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dijelaskan Kapolres Tangsel AKBP Verdi Hirawan pengungkapan kasus tersebut. Team Fiber Start Rescrim Polres Tanggarang Selatan karena akan dirilis adalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi untuk kali ini ada 3 laporan polisi dengan 3 orang tersangka dan 3 orang korban yang kita rilis pada kesempatan sore hari ini. Kasus pencabulan dengan TKP yang pertama itu di Kecamatan Setu, Kota Tanggarang Selatan dengan korban anak tirinya, perempuan umur 6 tahun. Sebagai pelaku adalah bapak tirinya. Kemudian TKP yang kedua, kejadian Agustus 2018, TKP yang kedua di Kecamatan Serpong, Kota Tanggarang Selatan, korban umur 12 tahun. Ini juga anak tirinya dengan pelaku bapak tirinya. Dan yang ketiga, bulan September 2018 di Pondo Aren, Tanggarang Selatan, umur 14 tahun yang dilakukan ini kepada anak tirinya. Tersangkanya bapak tirinya. Masing-masing tersangka inisialnya yang pertama, tersangka Asep Wahyu, ini untuk korban yang 6 tahun. Kemudian tersangka Herwanto alias Yanto, ini untuk yang 12 tahun, korbannya. Kemudian tersangka yang ketiga, Hermantoni, ini untuk korban yang berumur 14 tahun. Jadi, secara umum, perbuatan yang mereka lakukan ini dilakukan di rumah milik mereka sendiri. Yaitu di rumah kontrakan mereka dan dilakukan ketika ibu kandung daripada korban ini sedang tidak ada di tempat. Motifnya adalah karena ketertarikan secara seksual. Dan terhadap ketiga korban ini, tiga-tiganya dilakukan penetrasi secara seksual. Berdasarkan hasil keterangan korban dan visum yang dikuatkan dengan keterangan ahli. Terima kasih.